Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua seperti biasa kita gak usah bosen ya saling doain teman-teman sehat jasmani, rohani segalanya itu dilancarkan aktivitasnya, kegiatannya tentunya yang terakhir kita perlu yang namanya keberkahan semoga teman-teman berkah selalu baik teman-teman pada kali ini to the point aja langsung kita ada di dashboardnya p-browser teman-teman wah ada apa ini kita coba cek and recheck teman-teman ya workforce pool ya namanya ya dimana aplikasi ini adalah aplikasi 10 terbesar pemenang daripada hakah tahun pertama yang diselenggara konelepainnya tahun kemarin artinya ini adalah aplikasi mind circle atau lingkaran utama dimana ini memang sudah menjadi tolak ukur atau barometer untuk platform lain teman-teman ini luar biasa nah tempoh hari ya saya pernah memperkenalkan aplikasi ini ya dengan penjelasan daripada developernya bahwa workforce pool ini adalah satu aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan atau bekerja ya dimana disana isinya ada orang yang mencari pekerjaan ada yang juga menawarkan pekerjaan tetapi basically menggunakan teknologi terkini ya melalui online jadi kita bekerjaan melalui online bisa pakai handphone bisa pakai laptop bisa pakai PC dan lain-lain ya artinya sifatnya online kita bekerja misalkan mendesain desain grafis kita bisa bikin apa ya di workforce pool ini tetap perantaranya perantaranya aplikasi workforce pool ini tapi company-nya mungkin banyak ya company-nya baik itu Indonesia yang tergabung di workforce pool ya tentunya disana juga tidak terlepas orang yang tahu workforce pool ini yang bisa diakses di pbrowser berarti dia juga pionir ya jadi circle kita ini adalah circle community pinetwork circle community pionir ya jadi nanti kalau pionir ada yang punya perusahaan ya bisa dipasang di workforce pool untuk mendapatkan karyawan tambahan melalui online pembayarannya pakai apa? pakai pay ya kita juga menjadi pekerjaan disana juga meminta bayaran dengan pay gitu luar biasa ya teman-teman oke kita langsung aja search disini workforce pool ya workforce pool oke nah ketika kita cari ada di apa temannya di google ya nah akan masuk tampilan seperti ini teman-teman nah ini di bulatan ini di klik aja tap to enter ya untuk masuk secara otomatis ke akun kita nanti ada konfirmasi tinggal di confirm aja kotaknya nah kalau saya sudah di confirm berarti coba kita langsung biasanya oh iya nih confirm ya konfirmasi kemudian ini iklan ya iklan di close edge aja nah maka disini ada tertera welcome arul 20 oke siap bang nah yang pertama kita bahas satu-satu ya teman-temannya yang pertama ini adalah ada tiga arsir pojok kanan nah ini apa isinya ini adalah menu utama home adalah dashboard pertama ya home ini kita klik di home berarti balik ke sini ke dashboard pertama ini yang awal tadi ketika kita klik masuk lagi confirm maka ada namanya dashboard internal yang disini dashboard ya dashboard ini yang muka awal kita ini nah ini dashboard ya yang pertama anda kemudian menu apalagi news ya ini berita kita klik coba teman-teman biar bisa lihat nah ini bentar loading nah ini berita seperti bsc news dari twitter ya rata-rata disini dari twitter ngambilnya ini workforce pool dari twitter juga ini berita-berita yang dibutuhkan vnews juga ada jadi apa namanya informasi-informasi twitter ada disini semua ada di news jadi ketika kita butuh berita ya kita sedang menggunakan aplikasi workforce pool ya kita tinggal masuk aja di news ya oke ya jelas kemudian yang keselanjutnya adalah education education ini adalah pendidikan pendidikan apa bukan masalah pendidikan kita menjadi pengajar atau apa enggak ini education itu untuk memahami daripada aplikasi ini teman-teman teman-teman kita klik education maka disini akan ada banyak tutorial dan petunjuk tentang eh workforce pool ya nah ini di scroll aja oh ini udah dibawa posisinya nah ini adalah teman-teman kalau memahami ingin memahami tinggal klik-klik aja disini ya videonya ditonton seperti itu oke kemudian ada apa lagi privacy police ini privacy ya teman-teman tinggal baca tapi disini bahasa Inggris dan disini eh belum mendukung adanya translate seperti di Google Chrome atau di Carbon ya nah disini kalau kita klikkan nggak bisa disini juga nggak ada ya translate ya jadi teman-teman kalau yang nggak ngerti ya artinya ini mesti manual di copy kemudian translate copy tapi next lah mungkin nanti saya coba detail bahas ya tentang apa itu tapi intinya sih nggak perlu dibahas ya privacy police ini kan eh peraturan ya tata kelola dan peraturan daripada yang berhubungan dengan market apa bukan marketplace platform ini ya gitu Oke saya rasa menu yang ini sudah selesai oke ini satu lagi ada disco temen-temen ya ini help kalau teman-teman butuh bantuan ini discord bagi yang ada aplikasi discord dengan komunitas disana boleh tinggal di join aja Oke ini untuk menu ini sudah kemudian ini yang di bawah ini all secara keseluruhan apa aktivitas kita ini tercatat nanti karena ini saya baru ya belum dan ini juga teman-teman bisa lihat ini ada garis polisnya ini artinya SDK belum 100% terhubung ya kemudian aksesnya juga belum optimal jadi ini soon very very soon ya jadi artinya nanti ketika ini sudah tidak ada garis polis ya dan yang lain fiturnya mungkin sudah optimal ya Insyaallah kemudian dompet juga dan sebagainya mungkin terus ada update ke depannya kemudian submit yang diajukan nanti akan terisi yang diterima juga kemudian yang ditolak nah nanti berhubungan dengan pekerjaan ya kalau kita melamar ya melamar jadi apa desain gratis misalkan nah antara reject sama diterima ya ditolak atau diterima nanti ada keterangannya sini itu dikonfirmasi di sini hasil kita hasil pekerjaan di kita sudah dikonfirmasi dan lolos nah ini ada ada tertera di sini kemudian komplit selesai disini ada tertera kemudian paid dibayar kita udah dibayar berapa di sini misalkan ada tiga pekerjaan berdiri tiga di sini berapa pay yang kita dapat gitu ya kemudian ketika teman-teman misalkan ada problem ya misalkan ada problem ini kan masalah ya misalkan masalah apakah itu terkait dengan pembayaran pending atau apa ini tertera di sini terakhir oke nah ini menu-menu atas nah kemudian di sini ada pencarian teman-teman nah ini pencarian teman-teman tinggal di klik aja kemudian search tentang apa mencari misalkan ini promosi konten ya Nah ketika klik ini promosi konten misalkan Nah kita apa namanya network kita mau masang iklan di workforce full kita mau mengiklan di aplikasi ini ya boleh di sini tapi belum optimal sih teman-teman kan kemudian ya sabar aja nanti maksimal nggak lama lah kayaknya ini kemudian creation of website membuat website ini maksudnya gimana coba saya belum buka juga ini Oh seperti ini ya creation of membuat website 10v katanya I can create website Oh ini yang dia developer diam pembuat website dia bisa membuat website cukup bayar dengan 10p wah ini sudah ada terpampang jadi kita back coba kita kan tadi klik pencarian ya ini ada membuat website kemudian saya butuh pengembang website nah sementara di sini ada orang yang mencari pembuat website coba kita klik nah klik tapi pembayaran 2pi sementara di sini dia mintanya 10p nggak masuk ya Nah ini dia minta 10p masuk seperti itu teman-teman jadi kita dipasangkan di sini antara pencari kerja sama pemberi peluang pekerjaan ya Nah ini ada marketing manager coba kita cek ya wah ini 1pi 1pi berarti ini marketing manager ini dia pencari atau pemberi pencari ini pencari ini I'm full-time marketing manager aku adalah marketing manager yang full waktu ya artinya full-time seharian penuh oke oke kemudian masih Oh baru ini ada halaman kedua coba kita lihat Oh udah beberapa haram udah banyak ya oke kemudian yang ketiga banyak nah ini udah mulai banyak teman-teman hanya saja ini garis polisnya belum ini ya belum hilang kemudian email copyright Oke sipil engineer developer YouTube creator desain grafis log ini saya nih kayaknya nih Oh iya bener saya ini ya Cuma satu pi saya minta world art ya Oke lah teman-teman ya Nah contohnya seperti itu di sini ada ya jadi nanti kalau misalkan memang ini ada notif biasanya dipesan tapi ini yang yang ketiga dulu kita coba cek nah disini yang pertama talent talent ini kita ya kita yang mencari pekerjaan di sini tinggal klik saja nah maka teman-teman ini ada pilihan kategori mau mana mau software development atau bidang IT atau kreatif desain membuat video atau animasi menulis dan menerjemahkan digital marketing umum ya sini umum kemudian administrasi accounting ya kemudian data science blockchain banyak ya jadi teman-teman punya pengetahuan di bidang apa silahkan nah disini ada kategorinya ya misalkan contoh kreatif and design kita klik aja nah ketika klik teman-teman teman-teman bagi yang bisa design ya atau bisa membuat website atau apapun silahkan pajang di sini di sini skill kemampuan apa subkategorinya apa klik aja nah disini ada subkategori graphic design kemudian tiga dimensi design art ya banyak disini tinggal misalkan anggaplah art seni Oke nah seperti itu ini maksimum maksimum tiga ya kalau misalkan tiga dimensi graphic design klik lagi nah bisa sampai tiga teman-teman ya Oke misalkan contoh selesai ini skill kemampuan ini kemampuannya skillnya apa membuat desain logo poster integrasi dan sebagainya di sini kemampuannya tinggal diklik aja kemudian tag ini mau tag kemana silahkan tinggal diklik aja kemudian yang kedua nah yang kedua ini judul kemudian preview ya yang apa yang teman-teman tunjukin di sini deskripsi penjelasannya seperti apa kemudian poin ketiga kemudian ini limit country ya ini dibatasi negara mana nah disini ada di limit country ya tinggal diklik aja di negara negara keluar nanti negara apa misal contoh ini Afganistan saja atau Albania atau Amerika kalau Indonesia Indonesia coba Scroll Indonesia dengan setahu saya siada coba bentar abcdk diketik aja langsung Indo saya lupa tuh ketik aja Indonesia nah misalkan dibatasi hanya untuk Indonesia saja kemudian ini limit regional atau daerah wilayah ya Nanti di sini ada kota-kota apa kabupaten apa dilengkapi datanya kemudian selanjutnya yang poin keempat ini kita pembayaran ya sebagai yang mencari pekerjaan diminta dibayar berapa diketik aja disini misalkan minimum tapi satu disini nggak bisa bisa kalau dibawa satu anggaplah misalkan satu Pai seperti itu nah ketika kita disini tulis 0,5 merah dia 0,5 hari nggak mau jadi disini katanya minimum pi satu pi minimumnya ya seperti itu oke ya Nah ini yang untuk yang pertama untuk talent Nah untuk pemberi pekerjaan atau pembuka lowongan ada di work di sini ya jadi sama pilihannya seperti ini tinggal kalau misalkan kreatif design klik sama tinggal isi kategori apa kemampuan yang diminta kemudian judul ya review description terus juga idea dalam negara dan lainnya sama seperti pembayaran yang di akan diberikan yang ditawarkan ya seperti itu kemudian selanjutnya adalah ini pesan ya Jadi kalau ada pesan pembayaran konfirmasi dan sebagainya masuk ke pesan nah yang terakhir ini adalah eh apa namanya promosi ya promosi daripada teman-teman yang mau mempromosikan akan terdata atau apa namanya terdaftar di sini ya ini model seperti ini baru satu halaman misalkan ini ini minta 2pi pionir dia 20p dia mintanya 2pi ya kemudian 25 ini banyak kalau kita klik di sini nah seperti ini ya dia umurnya lahir tahun 1985 kayaknya ini ini Wenzhou China katanya enggak tahu ini cuman tes-tes doang kayaknya ini jika-jika apa enggak jelas ini tulisannya ya ini apply tinggal di-apply kalau sudah di-apply nah ini kita jadi ini pemberi ya bukan pencari ya Sorry ini pemberi berarti teman-teman nah disini ya Nah dengan adanya iklan kita anggap coba ini ya Milestone Milestone must be simple and attractive nah syaratnya adalah harus simple dan atraktif katanya one good attractive logo for my juga bisnis yang ingin logo yang atraktif untuk bisnis saya Milestone disini apply kalau di-apply kita apply Nah kita klik punya kita nah disini akan tinggal klik konfirmasi jadi terhubung ke sana langsung dikonfirmasi nanti tinggal diberikan tugas-tugas dari sana mungkin masuknya ke sini seperti itu ya ini ini pernah ada eh sebenarnya banyak sih aplikasi kayak gini apa namanya lupa saya dulu ya itu yang khusus menulis cerpen ada kemudian aplikasi yang khusus gambar ada khusus eh akunting ada udah lama sih ada yang memang dia kita tuh ada aplikasi apa website bukan aplikasi website yang kita posting-posting yang foto hasil jepretan kita sendiri dan itu dipajang disana dijual jadi dollar tuh banyak yang sukses dari situ nah ini salah satunya sekarang pain network ada work forceful ya gitu teman-teman nah ini saya juga tertarik nih kayaknya nih ini gara-gara saya masang ini ada penawaran juga pembayarannya ini berapa ini tadi 2p ini kayaknya nih ini yang 25p tapi GHB dtb begini ya tapi ya teman-teman harus hati-hati juga ya harus hati-hati juga karena kenapa karena kalau data company-nya nggak jelas jangan asal of rupa aja repot jangan asal of rupa jadi kita lihat dulu background dari company-nya ini ini kan eh triple GP g-nya dua kali pip ini enggak enggak jelas ini bukan keterangan kan Nah kayak gini kan jelas need a logo for my company butuh logo untuk perusahaan saya nah must be simple and attractive nah jadi ya request lah yang dimintalah ya must be simple and attractive coba ini miras meskipunnya Yohan ini meskipunnya nggak jelas teman-teman GH triple B ya artinya seapa namanya permintaan lah histori togak sejarah itu artinya permintaan ya permintaan yang di ini oleh penawar itu teman-teman ini buat gemparan aja lah teman-teman artinya ini juga belum 100% karena masih apa namanya polis lain seperti ini jadi kita tunggu maksimumnya aja bagi teman-teman yang memang ya suka dengan desain grafis yang sifatnya apa namanya pekerjaan-pekerjaan online yang bisa dikerjakan oleh laptop ya atau handphone atau apa boleh di sini saya pun ya tertarik sebenarnya nanti karena memang saya hobi desain ya hobi ya yang berhubungan dengan gambar-menggambar lah ya painting saya kebetulan juga memang dari kecil hobi painting juga NFT main NFT juga ada di sini ya Oke itu aja teman-teman mohon maaf bila ada salah-salah kata ya ini hanya sekemampuan saja apa yang saya pahami kurang lebih seperti itu ya teman-temannya kurang lebih jadi kalau banyak kurangnya ya pelajari masing-masing saja teman-teman ya ini hanya gambaran teman-teman saja nanti kalau untuk lebih dipahami dan diperdalam ya kembali ke masing teman-teman cari informasi tambahan ya Oke itu aja teman-teman informasi atau sharing dari saya tentang work force full ya mudah-mudahan ini bisa membantu kedepan untuk kita bagaimana mencari pekerjaan tidak terlalu sulit karena ada workforce full ini ya jadi kita standby di rumah tapi pekerjaan kita ada itu melalui apa melalui workforce full oke terima kasih mohon maaf bila ada salah-salah kata wabila tepik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh